Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Rizka HH channel jangan lupa di like comment and subscribe ya teman-teman nah kali ini kita mau jalan-jalan dari kota Bang Kinang menuju ke kota Pekanbaru melewati jalan tol Bang Kinang Pekanbaru yang sudah dibuka untuk umumnya teman-teman ya nah sekarang kita mau mencoba masuk dari pintu tol yang berada di Bang Kinang seberang nah yang diseberang sana itu adalah bukit barisan ya teman-teman yang menuju ke arah sumber dan kita berharap semoga tol dari Rio menuju sumber juga segera rampung dan tersambung ya teman-teman nah sekarang kita masuk dari pintu tol yang berada di Bang Kinang seberang siapa nih teman-teman yang disini yang sudah pernah melewati jalan tol ini semanjak dibuka boleh di komen-komen di kolom komentar nah karena sekarang ini masih gratis ya teman-teman saya lewat disini saat masih gratis dan belum berbayar tapi kita harus tetap memakai kartu e-tol ya untuk tap-tap sebelum masuknya teman-teman ya jadi teman-teman yang mau melewati jalan tol jangan lupa disiapkan dulu kartu e-tolnya walaupun ini belum berbayar tapi kita tetap harus tap-tap dulu nah jadi kita antri nah ini dia teman-teman gerbang tol Bang Kinang kita antri dulu mau masuk nah itu yang dari yang sebelah kanan kita itu adalah mobil yang berasal dari kota Pekanbaru ya teman-teman nah sekarang kita dari kota Bang Kinang menuju ke arah Pekanbaru nah jadi kalau biasanya dari kota jarak dari Bang Kinang ke Pekanbaru itu bisa memakan waktu sampai satu setengah jam ya teman-teman tambah lagi kalau lagi macet nah sekarang saya mencet ada jalan tol ini yang cuma berjarak sepanjang 40 km tapi yang selesainya baru 31 km sampai ke Sungai Pinang nah itu cuma menghabiskan waktu 20 menit saja teman-teman ya nah ini adalah jalan menuju ke arah sumbar ya teman-teman tapi belum rampung semoga segera selesai dan bisa kita lewati bersama-sama ya teman-teman biar jarak antara riau dengan sumbar semakin dekat nah beginilah teman-teman pemandangan di jalan tol Bang Kinang Pekanbaru atau Pekanbaru Bang Kinang ya jadi buat teman-teman yang melewati jalan ini jangan lupa tetap jaga keselamatan dan kecepatan kita jaga keselamatan bersama ya teman-teman nah jangan lupa kalau di jalan tol itu kecepatan hanya dari 60 sampai maksimal 80 km per jam ya teman-teman nah jadi tetap menjaga keselamatan bersama apa nih teman-teman yang udah pernah melewati jalan tol ini boleh di kolom komentar ya teman-teman teman-teman berbagi cerita berbagi pengalaman ataupun yang ingin melewati jalan tol ini yang belum tahu dimana pintu masuknya dan dimana pintu keluarnya boleh di komen-komen ya jangan lupa di like jangan lupa di like komen dan subscribe nah ini di depan sepertinya udah mau hujan lebat ya teman-teman itu ke arah ketapakan baru ya awannya udah mulai hitam semoga kita gak kena hujan ya teman-teman nah seperti tidak jauh berbeda dengan jalan tol pekan baru rumah ya sepanjang jalan kita tetap disuguhi pemandangan perkebunan sawit ya teman-teman karena memang provinsi riau ini kaya dengan sawit ya salah satunya ya teman-teman wow sepertinya langitnya bener-bener udah berat ya teman-teman semoga kita cepat sampai dan hujan lebat ya teman-teman karena kalau di tol hujan lebat dan angin kencang itu lumayan agak menakutkan ya teman-teman nah jadi jalan tol bang Pinang sekarang baru ini baru selesai sepanjang 31 km jadi km 0 sampai km 9 itu belum selesai jadi kita keluarnya di sungai Pinang di depan SPN jadi kita berharap tol dari pekan baru menuju ke sumbar itu juga segera rantung ya jadi buat perantau-perantau maupun warga-warga dulu yang ingin dari sata ke sumbar dan sebaliknya itu menjadi lebih dekat terutama buat perantau-perantau jalan tol ini terasa sekali bapak semakin lama awannya semakin hitam semakin berat nah sepertinya kita sudah tidak jauh lagi sampai ke pintu keluar ton ini menurut saya teman-teman pendapat pribadi ini tol-nya lumayan baik ya karena walaupun itu dari untuk ton tapi tidak begitu terasa ini pendapat pribadi aja ya teman-teman cukup halus ya kalau menurut saya nah sepertinya kita sudah dekat ke pintu keluar ton yang berada di sungai pinang teman-teman nah yang di atas itu adalah kita menunjukkan ke pintu keluar di sungai pinang sekarang kita keluarnya disini dulu di sungai pinang ini kita menunjukkan ke arah ke kanan baru kalau ke kanan kita ke arah bangkinang melewati jalan biasa nah kita keluarnya ini di dekat SPN yang di sebelah kanan kita ini adalah SPN yang teman-teman nah kita lurus menuju arah ke pekan baru jadi buat teman-teman yang pengen mencoba melewati jalan tol ini silahkan jangan lupa kalau di komen like and subscribe di stkf channel terima kasih telah menonton sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati